Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi dengan Mia di ItaGhito Oke teman-teman Gimana kabarnya Semoga set-set aja ya Sekarang kita mau pergi Cari Susi Oke teman-teman Kembali lagi dengan saya Nah jadi Selama kita 3 tahun disini itu Kendaraan kita itu Adalah sepeda Sebenarnya sih Ditawarin motor Cuman untuk ngambil si motornya itu sendiri Harus sekolah dan lumayan sih biayanya Jadi daripada buang-buang uang Mending pakai sepeda deh Nah kita udah sampai nih Di tempat Susinya Nama tokonya itu Hamajushi Yuk kita mulai masuk yuk Ada apa ya Saking kencengnya tadi angin Sampai kurudungu kayak gini nih Teman-teman Wah Ada robot yang memakai pece Menyambut kita nih teman-teman Yuk kita pilih dulu yuk Nah setelah kita dapat nomornya Kita mulai cari meja Yang ada nomor 23 nya Sebelum kita nyampe meja ini Biasanya kita disambut oleh pelayan yang ada di Hamajushi Dan ternyata tempat kita itu tuh di pojok nomor 2 Yeay akhirnya kita sampai Ayo kita duduk Oke teman-teman disini itu Cara mesennya itu Udah sistem touch screen Jadi kita tinggal klik-klik aja Sesuai dengan menu yang Kita mau pilih Nah selain yang ditampilkan dari layar juga Ada buku menunya Jadi kita sebelumnya lihat-lihat menu dulu apa yang mau kita pilih Terus kita klik-klik deh disana yang mau kita pesan Nah disana juga tersedia Apa Dejat Bisa pesan minuman Mie dan lain-lain Dan juga biasanya Satu bulan sekali itu ada menu spesial Yang hanya ada di bulan tertentu doang Gitu Kayaknya yang ini nih Yang blueberry ini Dia cuma ada di bulan 8 doang Nanti kalau udah bulan 9 itu Beda lagi menunya Gitu Punya macam-macam deh Terus disini itu Harga susinya itu Gak terlalu mahal teman-teman Cuman Karena kalau dari hari Senin sampai hari Jumat itu Dia Harga satu porsi susinya Satu piring susi itu kan dua Terus harganya itu cuma 90-an 90 yen Jadi gak terlalu mahal Cocok lah buat kita Nah tadi kan udah nih Kita pilih-pilih Sekarang datang deh Gak lama kok langsung datang dia Tadi kita udah pesan Maca Es Maca Terus Kita juga Pesen Susi Tamago Dan juga Ini apa ya Kerang gitu Itu pesannya si kakak Ciri orang Indonesia Bagaimana Indonesia pake ini ya Orang lain Bagaimana pake ini Koca Wasabi Sambal Jepang Oh ini Amadari Ini adalah Kicap Jepang Sambal Jepang Oke apasini terdatang Kita akan coba Pasabi Sambal Jepang Sambal Jepang Sambal Jepang Kita coba Sambal Jepang Sambal Jepang Mau mana dulu ya Minggu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Masa Rasanya itu Peres-peres Gimana Peres Ngebung Oke Ini Sushi Tamago Wow Bentuknya Jadi Aku pake ini ya nah ini amadere yang tadi kita sebutin adalah kecap manisnya jepang, biasanya kalau jepang itu kecap itu soyu, dan rasanya itu asin, nah kalau yang ini itu manis yuk kita coba ya yuk bismillah itadakimasu oke teman-teman karena masih lapar, kita pilih lagi menu yang lain karena aku suka banget dengan sushi karage jadi aku beli sushi karage nah selain ini sushi karage, aku juga suka ini inari nih jadi kayak tahu yang didalemnya itu ada nasi rasanya itu manis-manis setelah pesan kita tinggal nunggu sampai pesan kita datang belum datang juga ya akhirnya datang eh dikirain itu di atas ternyata di bawah kita pulang robot yeh gak kerasa udah malam juga nih kita yaudah teman-teman kalau ada komentar tolong komentar ya terus yang udah pernah datang ke sini kalian pernah pesan apa jangan lupa subscribe dan komen ya dan juga like sampai ketemu lagi dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih